Sindikat pengedar narkoba jaringan Batam, Lampung, Jakarta berhasil dibongkar Direkturat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Sebanyak 68 kg sabu disita polisi, 15 pengedar ditangkap. Subdit 1 Narkotika Unit 4 Polda Metro Jaya melakukan pengungkapan dan pengembangan sampai dengan 5 TKP berbeda. Berawal dari pengungkapan 5 kg dari tersangka YA di daerah Depok, selanjutnya pengembangan ke daerah Cibinong Bogor. Polisi menangkap tersangka dengan inisial MS dengan barang bukti 3 kg sabu. Pengembangan terus dilanjutkan dan didapatkan 28 kg sabu di daerah Sentul. Tidak berhenti sampai di situ, tim terus melakukan pengembangan dan didapatkan 3 tersangka lainnya dengan barang bukti 23,45 kg sabu di Tanjung Sengkuang, Kota Batam. Kemudian tim polisi terus melakukan pengembangan dan berhasil menangkap tersangka lainnya. Hingga total keseluruhan sabu yang berhasil disita sebanyak 63 kg dengan tersangka 15 orang. Ini masih kita kembangkan, apakah ada jaringan narkotika itu pasti jaringan terputus. Jaringan terputus. Jadi nanti kan kita cek apakah ada kaitannya dengan jaringan-jaringan yang lain. Nanti kan kita cek kembali dengan data yang sudah kita pernah kita tangkap. Dan juga data-data yang pernah kita ungkap kan banyak. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat undang-undang narkotika dengan hukuman penjara hingga seumur hidup. Dari Jakarta, Louis Ayu, Maria Oktober, INews melaporkan.